Tidak butuh waktu lama, dua jam setelah kejadian pembunuhan sadis, seorang janda beranak dua yang tewas bersimbah darah di depan rumahnya di kawasan Rusun Nawa, Palembang akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku yang tidak lain merupakan tetangga korban mengaku sakit hati dengan ucapan korban yang menghina diri. Dengan kaki terpincang, akibat jatuh dari lantai dua Rusun Nawa usai melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Pelaku, Suryanto, 21 tahun, warga Jalan Kasnaryansyah, Rusun Nawa, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang harus digiring unit reskrim Polsek Ilir Timur 1, Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran ia telah melakukan pembunuhan terhadap korban Titi Handayani, 36 tahun, seorang janda beranak dua yang tak lain adalah tetangga korban sendiri. Menurut petugas kepolisian, pembunuhan ini sendiri terjadi lantaran pelaku sakit hati kepada korban yang mencacimaki dirinya, sehingga membuat pelaku tersulut emosi dengan korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa korbannya saat korban sedang tertidur pulas di rumahnya pada Senin Dinihari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di mana saat itu pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah. Melihat pisau yang berada di dapur rumah korban, pelaku lalu mengambil dan langsung menusukannya berkali-kali ketubuh korban yang membuat korban tewas bersimbah darah. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur melalui jendela rumah korban. Namun naas, dalam usahanya kabur, pelaku terjatuh dari lantai 2 yang mengakibatkan kakinya patah. Polisi yang sudah mengetahui keberadaan pelaku yang sedang bersembunyi di rumah keluarganya yang tak jauh dari TKP dengan sigap langsung meringkusnya. Akibat tersebut, tadi pagi, terjadi yang disingat mengobat korban seimbang dunia, dengan mungkin yaitu antara pelaku dengan korban sakit mati. Akibat korban yang sudah menyakiti menurutkan perasaan dari pisipan dengan kata-kata yang silahkan korban. Akibat tersebut, tadi pagi, terjadi yang disingat mengobat korban seimbang dunia, dengan kata-kata yang ada terbaik oleh korang di sini. Alhamdulillah dalam waktu lebih kurang 2 jam, kita kita jumpa di buat kesahatan dari korban putih dan akhir-akhir. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukih, sebilah pisau dan pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Untuk pelaku ini sendiri akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter yang diruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.